Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ingin segala sesuatunya keputusan yang timbul daripada pemikir-pemikir dewasa itu segala sesuatu itu kepentingan anak ya jadi kalau punya hati suhu bersama ini kembali status ku ya seperti awal ya saya senang kembali lagi, anak umur akan terus bertambah biarkan anak yang memilih dengan hatinya jadi ini sebenarnya adalah tamparan buat saya juga buat saatnya Marwa nah mulai sejak ini, detik ini ayo jadi individu yang baik aja buat anak sebagai orang tua apapun orang tua dibawah sana jadi individu yang baik yang menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya seperti itu, tamparan buat kami jadi disini memang anak itu berdomisili di rumah saya di sekolah juga dekat rumah saya dan dia sudah nyaman dengan hidupnya ya saya mengajak keluarga besar Sanya Marwa juga bisa bijak menikmati itu semua ini kita gak bicara ego siapa harus menang, siapa, siapa kalah saya anak siapa, 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 anak siapa gak sombong-sombongan dalam hidup jadi lebih saya mengajak memikirkan memang anak jadi silaturahmi saya untuk keluarga Sanya Marwa untuk pertama ibunya dulu ya, sampai kadang benar-benar baik, kondusif, segala macam silakan ambil jalur-jalur layaknya manusia yang punya akal pikiran katanya punya iman Islam datang dengan silaturahmi yang baik untuk masyarakat semua saya masih di dalam laporan ke polisian atas fitnahan beliau jadi mohon itu semua saya minta dirahmikan kalau gak, gak pernah rapi jadi siapa yang memadapkan api nah kembali lagi yang menyudut api harus memadapkan jadi saya tidak mau perang tidak mau apa mau anggapan masyarakat seperti apa disini saya tidak mau berantem karena yang menang anak ini tamparan buat yang menang depan posisi anak udah dimana tinggal kamu siapa karena saya dari awal dia keluar dari rumah kembali lagi kemarin saya masih dapat haters lucu ini komennya di sinetron saya saya dinilai saya itu tidak mengizinkan orang tuanya bertemu anaknya tidak kembali lagi saya tegaskan dari awal saya yang marwa sebagai individu yang beragama Islam disini dia yang keluar rumah dan dari awal itu juga saya tidak pernah melarang banyak sekalisasi nah setiap tawaran kami punya pengadilan yang sebenarnya menurut saya yang baik yang menurut saya menurut dia tidak baik itu semua semua dia tidak mau jadi saya pastikan ya dalam persidangan pun nanti dokumennya barang kalian nanti dapat dikasih tunjukkan bahwa sejak 3 bulan yang lalu di depan hakim di depan hakim antar larik bersama dengan saya sebagai wasa hukumnya sudah menawarkan kepada marwah untuk berkunjung kepada anak tidak usah lagi ke sekolah tapi berkunjung langsung ke rumah setiap hari kerja dua hari kerja dan satu kali di hari libur dengan opsi kalau ini berjalan dengan baik tentunya mungkin masa apa namanya bertemu dengan anak akan banyak tapi ditolak mentah-mentah marwah sampai detik ini sampai tadi belum dikutusan kalau saudara tahu tadi kita dipanggil oleh hakim kuasa marwah dan saya ini panggil ke atas kalau ada tahu dia yang tahu itu tetap menawarkan kepada marwah untuk menerima nah tapi marwah menolak mentah-mentah marwah hanya mau bertemu dengan anak di sekolah jadi sama sekali itu bukan maunya kita kita justru terganggu kalau di sekolah ya kan sudah mulai komplain juga si anaknya karena dia waktu-waktu dia habis untuk bermain dia jadi tersita untuk bertemu dengan ibunya padahal ibunya dapat bertemu ke rumah karena kita sudah sama hakim sudah tawarkan sama hakim bahwa dia tidak mau jadi sama sekali jangan lagi apa namanya ada spekulasi seperti itu kita sudah tawarkan set resmi nanti kapan-kapan suratnya kita temukan tapi dia yang menolak mentah sampai hari ini dia tidak hadir pun karena dia memang menolak untuk bertemu makanya nanti mungkin dekan-dekan bertanya bagaimana nanti proses selanjutnya kalau di asuh bersama ya memang ini tadi kata Adi tadi memang benar kita tuanya haruslah melonggarkan ego yang istimulasi lihat ke depan nanti seperti apa lagi yang akan terjadi ini karena proses hukum kan apakah marwah akan melawan putusan ini atau ada nanti kita lihat saja maka itu aja ya terima kasih ya oke bang tapi kan ini kan proses tadi sebelum sidang ya bang yang bang utarakan tapi setelah sidang ini kan ternyata keputusannya kak asunya bersama saya gak bilang kak asunya bersama menang dua-duanya dikabulkan untuk menjadi pemegah kak asu tapi nanti men kalau misalkan mbak marwah datang gitu apakah tetap harus izin atau seperti apa mungkin atau ada teman-teman atau memang izin dulu kalau bisa bukan berinya izin haruslah sudah ya sudah ya sudah ya kucur kita islam culture kita yang orang timur yang baik yang sopan yang santun itu ya dijalankan lah seperti itu nanti tidak tahu karena saya mesti penyalakan orang polisi yang dia buat itu harus rapi dulu satu-satu ya rapi gini tapi kan awak pengennya anak-anak tinggal bersama ada kemungkinan gak sih anak-anak libur bisa ke rumah ibunya insya Allah awak kan pengeneng terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax